hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV berjumpa kembali di channel Faisal YouTube kali ini kita akan membahas tentang tips agar ikan nila kita cepat besar mau tahu sahabat TV bagaimana cara atau tips agar membuat ikan nila kita cepat besar ikuti terus video kali ini jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe channel kami check it out sahabat TV yang berbahagia agar ikan nila kita cepat besar kita selaku pembudidaya atau pemelihara ikan nila sebaiknya mengetahui trik-trik atau tips-tips untuk mempercepat pembesaran ikan nila agar dapat cepat panen dan dapat kita jual lebih cepat ke pasaran sahabat TV sahabat TV dimanapun anda berada dalam mempercepat ikan nila menjadi besar ada lima tips yang dapat kita lakukan dalam video singkat ini kami akan memaparkan lima tips tersebut sehingga ikan yang kita pelihara itu cepat besar sahabat TV yang pertama adalah dalam berpulidaya ikan nila mari kita menggunakan ikan nila yang unggul untuk dapat mempercepat besarnya ikan maka sebaiknya sahabat-sahabat TV pembudidaya ikan nila menggunakan bibit ikan nila yang unggul karena kalau kita menggunakan bibit ikan nila yang unggul kita akan dapat cepat besar dan cepatnya kepanen sahabat TV kemudian tips yang kedua adalah kita ingin cepat besar ikannya gunakanlah berpulidaya ikan nila secara monoseks budidaya nila monoseks ini dikenal lebih menguntungkan sahabat TV karena hanya membudidayakan ikan yang memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak dicampur antara jantan dan betina hal ini dilakukan demi menghindari perkawinan antara ikan sehingga energi ikan untuk tumbuh tidak terkuras dan teralihkan dengan proses perkawinannya tersebut sahabat TV untuk tips yang ketiga yaitu kita mesti menggunakan benih atau bibit yang unggul faktor ini harus diperhatikan dalam berpulidaya ikan nila karena kalau kita memiliki kesehatan benih ini sehingga kita tidak apa sekali resiko kematian ikan nila yang akan kita dapatkan tapi kalau ikannya sakit-sakit maka resiko kematian ikan nila akan semakin besar sahabat TV kemudian tips yang keempat sahabat TV untuk mempercepat ikan nila kita menjadi besar adalah kita harus memperhatikan kualitas air kolam kualitas air kolam pada budidaya ikan nila sangat menentukan laju pertumbuhan ikan nila kita makadar itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu memantau air kolam tersebut air kolam yang kotor tercemar or tercemar oleh berbagai saat tertentu akan mendatangkan penyakit pada ikan dan ujungnya akan kita akan memperoleh kematian ikan yang sangat besar kemudian tips yang terakhir ya tips yang terakhir adalah pakan ikan nila kebutuhan pakan ikan nila adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi ikan nila kita menjadi besar sahabat TV jadi ada pembudidaya itu kebutuhan pakan nilanya dia timbang dari tiga persen dari bobok peguh ikan akan tetapi kami tidak pernah menggunakan hal tersebut kami hanya memberikan pakan belet yang berprotein tinggi dan makannya pun sampai kenyang sahabat TV itulah cara-cara kami dalam berbudidaya ikan nila agar cepat besar jadi sahabat TV ingin cepat besar ikannya ikutilah lima tips tersebut mudah-mudahan dengan lima tips tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ikan kita menjadi besar dan kita pun akan cepat pada sahabat TV oke sahabat TV sampai disini dulu konten kita perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan dalam pertemuan singkat kita ini akan mempunyai manfaat kepada sahabat TV assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati